Halo anak-anak semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan pembelajaran IPA bersama Bu Mulya Pada pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas mengenai perubahan akibat suhu pada bab 4 pertemuan 3 bersama dengan Bu Mulya Oke, ditonton sampai habis ya videonya anak-anak, jangan di skip Oke, disini ibu punya gambar nih, ibu punya gambar ral kereta api Setiap pada ral kereta api, balok-balok yang dipasang disana, dipasangnya itu ada celahnya atau terpisah seperti ini Kenapa harus seperti ini? Karena apa? Nanti akan terjadi yang namanya pemuaian Jadi disini kita akan membahas yang namanya pemuaian Pemuaian itu apa? Yaitu bertambahnya ukuran benda karena kenaikan suhunya Jadi gara-gara suhunya naik, dia nanti akan bertambah Bisa nanti bertambah panjang, bertambah lebar, atau nanti bertambah volumenya Oke, disini kita akan membahas yang pertama, pemuaian pada zat padat Apa aja contoh-contohnya? Yang pertama ya tadi, contoh kita adalah pemasangan sambungan rel kereta api Jadi, sambungan rel kereta api ini dipasang ada celahnya Karena pada siang hari akan terjadi pemuaian Terjadinya pemuaian ini akan menyebabkan dia tambah panjang Jadi bertambah panjangnya dia, karena adanya celah, dia tidak akan bengkok jadinya Dan nanti ketika malam hari, dia akan menyusut kembali ke posisi semula Jadi kalau tidak adanya celah seperti ini Apabila terjadi pemuaian, dia tersebut tidak ada tempat untuk memuainya Jadi akan menyebabkan rel kereta apinya menjadi bengkok seperti ini Selanjutnya, kita contoh yang kedua, pemasangan kaca jendela atau pintu yang dibuatnya bercelah Jadi, apabila kita mau memasangkan kaca pada bingkainya ini Kita harus menyesuaikan kondisi kacanya jangan sama besar dengan bingkai Tapi dibuat agak lebih kecil ada celahnya Karena kenapa? Ketika siang hari, apabila suhu naik akan terjadi pemuaian Dan apabila kita buat ukurannya sama Dia itu nanti akan terjadi pecah kacanya itu Karena dia memuai Oke, contoh yang ketiga Pemuaian tidak merata pada gelas ketika diberi air panas Jadi apabila misalnya kita tuangkan air panas pada gelas Gelas tersebut dia akan memuai Karena terjadi kenaikan suhunya Tetapi, apabila kita memberikan air panas tiba-tiba Gelas itu akan memuai Tapi, pemuainya itu tidak merata Misalnya nih, kita berikan air pada bagian sini yang memuai Baru bagian ini saja Tapi, bagian yang lain belum memuai Ini akan menyebabkan gelas itu akan pecah Karena pemuainya tidak merata Lanjut, contoh nomor empat Kawat telepon atau kawat listrik yang dipasang kendor Jadi, kenapa ini kendor? Jadi, ini kebalikannya nih Jadi, kalau tadi apabila pada siang hari dia memuai Bertambah panjang Kalau malam hari dia akan menyusut nih Nah, jadi yang ditakutkan orang-orang Kenapa harus dipasangnya kendor Kawat ini apabila nanti malam hari dia menyusut Apabila dia menyusut Kalau tidak dipasang kendor seperti ini Dia nanti akan bisa putus Atau menyebabkan Tonggaknya ini akan tertarik seperti itu Jadi, harus dipasangnya kendor Agar menghindari pada malam hari menyusut tersebut Kawatnya itu putus Oke, kita masuk yang kedua Yaitu pemuain pada zat cair Jadi, yang bisa memuai itu bukan cuma zat padat saja Tapi zat cair dan zat gas juga bisa memuai Contoh pemuain pada zat cair adalah seperti ini Apabila kita membeli minuman kemasan Atau minuman galuan seperti ini Pasti kita lihat Airnya tersebut tidak diisi penuh Kenapa seperti itu? Karena seperti ini Jadi, kalau airnya ini nanti kena panas Atau suhunya meningkat Dia akan terjadi pemuain Jadi, kenapa diberi ruang seperti ini Agar nanti masih tersisa ruang Untuk air yang mengalami pemuain tersebut Contoh dari pemuain zat cair Jadi, contohnya Kita panaskan air Air yang awalnya itu Jumlahnya itu sebanyak dari pancinya tersebut Ketika kita panaskan Dia akan terjadi pemuain dan bertambah banyak Yang menyebabkan airnya tersebut akan tumpah-tumpah Oke, selanjutnya kita masuk pemuain zat gas Oke, kalau anak-anak punya sepeda motor atau sepeda Apabila anak-anak mengisi anginnya tersebut Memumpahnya Pasti kita tidak mengisinya itu terlalu penuh Kenapa? Karena nanti apabila terjadi pemuain Dia itu jumlah gasnya akan semakin banyak Jadi, dia tidak akan menyebabkan dia itu meletus jadinya Makanya diisinya itu tidak terlalu penuh Seperti itu Tidak terlalu kencang Ini contoh pemuain pada zat gas Jadi, disini disediakan dua jenis air Air panas dan air biasa Jadi, nanti akan dimasukkan balon Yang setelah ditempelkan pada botol sebelumnya Nah, disini kita akan melihat Apabila balonnya awalnya itu masih belum ada udara Ketika kita masukkan ke dalam air panas Dia udaranya yang masih sedikit disana akan memuai Dan balonnya tersebut akan terisi dengan udara Jadi, disana menunjukkan adanya terjadi pemuain Selanjutnya, apabila kita masukkan ke air dingin kembali Suhu pada balon tersebut lama-lama memurun Dan ini nanti akan menyebabkan balon tersebut menjadi menyusut jadinya Dinis pemuain pada zat padat Jadi, yang pertama ada yang namanya pemuain panjang Pemuain panjang yaitu bertambahnya ukuran panjang suatu benda Karena menerima kalor atau panas Pemuain panjang yaitu bertambahnya ukuran panjang suatu benda Karena menerima kalor atau panas Jadi, ini contohnya Ibu punya sebuah batang besi sebelum ibu panaskan Panjangnya segini Setelah nanti dipanaskan, dia akan bertambah panjang Inilah yang disebut dengan pemuain Panjang sebelum dipanaskan, itu kita sebut dengan L1 Kenapa disebut dengan L? Karena panjang itu dalam bahasa Inggris adalah long Jadi, diambil singkatannya jadi L L1 maksudnya L yang pertama Seperti itu Dan panjang yang sesudah dipanaskan, itu disebut dengan L2 Atau panjang akhir kita sebutnya Dan perbedaan panjang antara mereka berdua Sebelum dipanaskan dan sesudah dipanaskan Itu disebut dengan delta L Jadi, segitiga ini kita baca dengan delta Jadi, ini delta L atau perubahan panjang Pemuain panjang dipengaruhi oleh berbagai hal Yang pertama panjang awal dari benda Yaitu L1 Yang kedua adalah perubahan suhu Nah, perubahan suhu ini disebut dengan delta T Tadi ada yang namanya delta L untuk perubahan panjang Kalau ini delta T untuk perubahan suhu Kenapa dilambangkan dengan T? Karena suhu dalam bahasa Inggris itu disebut nanti term Atau anak-anak ingat saja termometer Termo Jadi, T ini singkatan dari suhunya ini Jadi, perubahan suhu adalah delta T Jadi, delta ini artinya sesuatu untuk perubahan Yang ketiga ada yang namanya Koefisien muai panjang bahan Atau ini dilambangkan dengan alpha Jadi, ini bacanya alpha ya Oke, koefisien muai panjang itu apa? Jadi, koefisien muai panjang dipengaruhi oleh jenis bahannya Apa misalnya kita nanti melihat ada besi Ada nanti tembaga kuningan Nanti akan berbeda koefisien muai panjangnya Alat yang digunakan untuk menyelidiki Pemuayan benda padat Yang berbentuk batang namanya itu musenbrok Jadi, alatnya itu bentuknya seperti ini Ini akan kita taruh beberapa macam batangan logam Yang nanti akan kita panaskan Kemudian dia akan memuai Dari pemuayan itu yang akan kita lihat Dari jarum yang ada Berapa tingkat pemuayan berbagai jenis benda Itulah yang disebut dengan koefisien muai panjang Jadi, ini adalah contoh pratikum Menggunakan alat musenbrok tersebut Dan di sini kita menaruh berbagai jenis logamnya tersebut Di sini kita gunakan spiritus Spiritus itu sejenis Kayak minyak tanah ya Jadi, nanti bisa Untuk menyalakan api Di sini kita taruh batangan logamnya tersebut Apabila batangan logamnya ini dipanaskan Dia ini lama-lama akan memuai Memuainya batangan logam ini akan menaikkan jarumnya ini Tetapi, naiknya jarumnya ini akan berbeda tergantung jenis logamnya Jadi, ada logam yang tertentu lebih cepat memuai Dia nanti jarumnya lebih cepat tinggi dibandingkan jarum yang lainnya Apabila kita lihat, kita bisa mendapatkan hasilnya seperti ini Dari pengujian kita dengan menggunakan musenbrok tersebut Dari hasil percobaan yang dilakukan pada tiga batang logam Jadi, dihasilkan pada awalnya sebelum dipanaskan Jarum yang ada pada logam itu menunjukkan angka 0 Semua nyangka yang di bawah Tetapi, ketika sudah dibanaskan Ada yang jarumnya itu tinggi Dan ada juga jarumnya itu yang rendah Ini menunjukkan pemulihan pada logam-logam tersebut berbeda-beda Tergantung jenis dari logamnya itu masing-masing Jadi, kalau misalnya kita lihat Inilah jenis-jenis logam yang dilakukan percobaan tersebut Ada tembaga, baja, dan aluminium Jadi, kalau yang di sini yang paling rentah itu adalah baja Berarti, baja ini yang paling susah sekali memuai Dan yang paling tinggi itu adalah aluminium Jadi, aluminium itu yang paling mudah sekali untuk memuai Kalau untuk angka-angkanya sendiri Kalau untuk tembaga adalah 0,0000017 Ini kenapa angkanya ini banyak banget 0-nya dan ini berkuma Karena yang namanya pemuaian itu terjadinya sangat-sangat kecil Dan kalau misalnya kita lihat sekilas pun gak akan kelihatan Ini hanya bisa dilihat dengan alat tadi Seperti alat musen brok kecil Inilah yang kita sebut dengan koefisien muai-mu logam Atau yang dilambangkan dengan alpha Di sini, rumus pemuaian Terima kasih telah menonton!